Disclaimer, buat kalian yang masih ingin berencana nonton film Satria Dewa Gatot Kaca, gue sarankan tidak menonton video kali ini. Walaupun video ini tidak mengandung spoiler, namun menurut gue informasi sekecil apapun tentang sebuah film yang akan kita tonton itu termasuk dalam sebuah kategori spoiler. Jadi silahkan tonton video ini kalau kalian sudah nonton, berencana tidak akan menonton, dan tidak tertarik untuk menonton film Satria Dewa Gatot Kaca. Di video kali ini gue akan sedikit bahas review gue tentang film Satria Dewa Gatot Kaca dan membahas tentang karakter Gatot Kaca itu sendiri. Sekarang kita opening dulu. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, jadi gak ketinggalan video berikutnya. Jujur waktu pertama kali lihat trailernya, ekspektasi gue terhadap film Satria Dewa Gatot Kaca gak begitu tinggi. Ya setidaknya gak bikin pengen cepet-cepet nonton filmnya. Tapi udah jelas, filmnya akan tetap gue tonton untuk melihat sejauh apa elaborasinya dan apa yang bisa dalam tanda kutip diselamatkan dari film tersebut untuk kelanjutan Jagat Satria Dewa berikutnya. Dan setelah beneran nonton filmnya, terbukti ekspektasi gue yang tidak begitu tinggi menyelamatan gue dari rasa kecewa. Untuk full reviewnya, gue udah pernah bikin threadnya di Twitter. Kalian bisa cek threadnya pada link di kolom deskripsi. Ya atau kalian bisa nonton video ini sampai habis. Oke, terkait dengan film Satria Dewa Gatot Kaca, gue akan mereviewnya melalui dua perspektif. Perspektif pertama adalah dari sisi penikmat film. Dan perspektif kedua adalah dari sisi content creator yang rutin membuat video tentang epos Mahabharata. Kalau kalian baru aja ke channel ini, gue saranin untuk tonton video-video di playlist Membaca Mahabharata. Sekarang, mari kita mulai reviewnya. Buat gue menonton film Satria Dewa Gatot Kaca, ibarat melihat suguan sinetron FTV dengan tiket yang mahal serta makanan XX1 yang overpriced. Feeling dalam tanda kutip menonton FTV ini gue rasakan mulai dari pemilihan casting para pemain, acting yang mereka tampilkan, hingga dialog yang mereka ucapkan. Jangan salah, gak semuanya buruk. Namun menjadi sangat mengganggu pada saat acting-acting yang buruk lebih dominan dibanding dengan yang bagus. Harusnya sih ada yang salah ya dengan filmnya kalau satu-satunya acting dan dialog yang bisa gue nikmati adalah acting dari Kang Yayan Ruhian serta penampilan beberapa menit aja dari Butet Kertarjasa dan para stand-up komedian yang memerankan karakter punokawan. Menariknya, hal-hal yang paling banyak dikomplain dari para penonton tentang film ini yaitu soal product placement tidak terlalu mengganggu buat gue. Kenapa? Karena terkait hal ini, ekspektasi gue tuh udah rendah banget. Jadi pada saat melihat langsung ekspresi gue adalah well, bayangan gue lebih parah dari ini sih. Tapi tetep, please lah para sponsor lebih chill lagi soal product placement. Jangan sampai target audience impresinya jadi jelek juga dengan brand kalian. Yang lebih parah dari product placement udah jelas karakter queen yang gak jelas rolnya apa di film ini hanya menampilkan adegan dan dialog-dialog yang cringe yang sama sekali gak menambah value apapun pada keseluruhan cerita. Terus apalagi? Well, dialog yang gak natural, plot cerita berantakan, surprisingly, gue gak begitu bermasalah dengan CGI-nya dan menurut gue bisa jadi landasan yang lebih kece lagi untuk produksi-produksi berikutnya. Nah, itu kira-kira review gue dari perspektif penggemar film ya. Sedikit aja. Nah, untuk hal-hal yang lebih detail mungkin bisa lihat aja review-review dari akun-akun film atau apa sih sebutannya? Cineville ya. Nah, katanya sih mereka lebih pakar kalau urusan film. Gue sih ya cuma review ala-ala aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan perspektif gue sebagai content creator yang hobi dan rutin bikin konten-konten seputar epos Mahabharata. Kira-kira apa opini gue tentang Gatot Kaca dan juga Jagat Satria Dewa ini. Dan untuk di bagian ini kayaknya gue akan lebih tajam, lebih bawel dalam mengajukan beberapa pertanyaan kritis terhadap film ini. Let's go! Pertama, gue gak ngerti film Satria Dewa Gatot Kaca ini bercerita tentang keturunan yang mempunyai gen Gatot Kaca atau cerita tentang karakter Gatot Kaca itu sendiri. Di satu sisi katanya Yuda adalah keturunan atau mempunyai gen Gatot Kaca. Tapi kok nama ibunya Arimbi? Which is itu adalah nama dari ibu Gatot Kaca. Kedua, proses kelahiran Yuda di mana tali pusarnya susah untuk dipotong. Itu adalah proses kelahiran Gatot Kaca. Jadi, yang mana nih yang benar? Well, gue sendiri melihatnya ini adalah cerita Gatot Kaca dalam setting modern. Apakah salah? Gak juga. Tapi yang jelas menurut gue sang penulis cerita kesulitan meletakkan fondasi karakter yang jelas dari tokoh utama di film ini. Yang kedua, premis cerita dari film Gatot Kaca ya atau premis dari Jagat Satria Dewa secara keseluruhan adalah kebangkitan Kurawa melawan gen dari anak-anak Pandawa. Dari sisi Kurawa dimulai dengan Aswat Tama ini udah bener. Walaupun Aswat Tama sendiri bukanlah garis keturunan Kurawa. Tapi setidaknya dia berada di sisi Kurawa pada saat perang Kuruksetra. Dan Aswat Tama adalah satu-satunya karakter yang survive dari perang besar tersebut. Bahkan menjadi seorang imortal. Itu dari sisi Kurawa. Yang agak mengganjal di gue adalah dari sisi Pandawa. Kenapa jadi Gatot Kaca? Padahal kalau mau ngomong garis keturunan yang survive dari perang Kuruksetra justru garis keturunan dari Arjuna melalui Abhimanyu lalu Parikesit lalu Udrayana dan seterusnya. Dan satu lagi garis keturunan Arjuna juga mempunyai konteks perseturuan yang sangat dekat dengan Aswat Tama. Karena Aswat Tama pernah membunuh Janin Parikesit dengan menggunakan senjata Brahmastra pada saat Parikesit masih berada di Rahim Utari. Namun dihidupkan lagi oleh Krishna karena Janin Parikesit belum sampai pada takdirnya. Secara logika harusnya karakter pertama yang diangkat adalah karakter dari garis keturunan Arjuna. Ya tapi balik lagi Gatot Kaca dipilih memang murni karena alasan popularitas. No worries. Ketiga tentang penggambaran karakter yang mulia Aswat Tama. Di film ini digambarkan bahwa Aswat Tama adalah karakter antagonis yang dalam tanda kutip terpenjara yang nantinya akan dibebaskan oleh para gen Kurawa. Dan ini sangat kontradiktif dengan karakter Aswat Tama yang sebenarnya. Dimana ia adalah seorang manusia imortal yang bebas dan mengembara dengan membawa kutukan yang mengerikan di seluruh tubuhnya. Untuk cerita lebih detail tentang Aswat Tama kalian bisa tonton videonya di playlist Membaca Mahabharata. Jadi menurut gue Aswat Tama yang dalam tanda kutip terpenjara secara tidak langsung mengecilkan sosok Aswat Tama yang sebenarnya. Padahal kemungkinan besar ia akan diplot sebagai super vilain di jagad Satria Dewa ini. Buat gue Aswat Tama yang terpenjara ini secara plot cerita sangat mirip dengan universe sebelah dimana super vilainnya yaitu Kiwi Lawuk yang juga dalam tanda kutip terpenjara dan akan dibangkitkan oleh vilain-vilain lainnya. Keempat hal terakhir yang mau gue bawain dari film Gatot Kacah ini adalah senjata-senjata Dewa yang kesannya remeh-temeh banget di film ini. Padahal kita tahu Celestial atau God Super Weapon ini adalah salah satu aspek utama kenapa Epos Mahabharata menjadi sangat menarik. Di video-video gue sebelumnya gue udah sedikit menggambarkan betapa dahsyatnya Narayana Astra Brahmastra dan Pasupastra dan gue sungguh sedih melihat penampakan Sudaksana Chakra yang hanya menjadi pajangan dan Narayana Astra yang cuma dilempar untuk membunuh salah satu karakter antagonis di film ini. Sontak batin gue pun menjerit cuy itu senjata-senjata Dewa harusnya efeknya bisa lebih dahsyat dari itu tapi yaudahlah ya. Oke itu overall pendapat gue tentang film Satria Dewa Gatot Kacah walaupun filmnya sedikit mengecewakan tapi gue tetap optimis dengan keseluruhan proyek dari jagat Satria Dewa ini yang menurut gue bisa bersaing dengan jagat-jagat superhero lainnya yang mudah-mudahan aja bisa diperbaiki di film berikutnya. Masih berhubungan dengan film tersebut pembahasan berikutnya adalah tentang karakter Gatot Kacah itu sendiri dan di konten-konten Mahabharata gue belum sedikit pun membahas tentang karakter ini padahal kalau ngomongin karakter wayang dari epos Mahabharata boleh dibilang karakter inilah yang paling populer dan dikenal banyak orang ibaratnya orang awam mungkin gak pernah tahu tentang cerita Mahabharata tapi gue yakin mereka tahu tentang Gatot Kacah so mari kita bahas tentang karakter Gatot Kacah pertama tidak ada hal yang lebih mengejutkan dari pecinta wayang Indonesia saat melihat karakter Gatot Kacah yang selama ini digambarkan sebagai pria ganteng gagah tegap berkumis dengan kostum yang keren pada versi Indianya adalah seorang raksasa gendut berkepala botak dengan penampilan mirip kentung di serial Tuyul dan Bayul gue yakin semua mempunyai ekspresi yang sama pada saat melihat penampakannya di serial Mahabharata yang pernah tayang di TV swasta lah Gatot Kacah kok kayak begini penggambaran karakter asli versi India ini lebih tepat karena dua hal pertama dari segi bahasa Gatot Kacah sendiri berasal dari bahasa Sansakerta yang berarti kepala gundul seperti kendi cocok kan yang kedua dari segi keturunan buat yang belum tahu Gatot Kacah adalah anak dari Bima yang secara karakter tampil dengan tubuh yang tinggi besar ditambah dengan ibu dari Gatot Kacah yang merupakan seorang perempuan raksaksa bernama Hidimbi cocok cuma di Indonesia doang Gatot Kacah yang aslinya tinggi besar gendut dan gundul berubah menjadi karakter ganteng tegap gagah dan berkumis nah tapi perbedaan yang cukup signifikan antara versi asli dan versi Jawa ini menurut gue membuktikan bahwa leluhur kita tuh sangat-sangat kreatif dalam mengembangkan karakter dan cerita versi mereka tentu aja pasti semua disesuaikan dengan kondisi budaya dan tujuan yang ingin mereka capai terus terang gue gak dapet datanya dari mana referensi penokohan Gatot Kacah seperti yang kita kenal sekarang mulai dari tampilan fisiknya hingga kostumnya tapi kemungkinan besar adalah hasil dari kreasi dan realisasi di petunjukan wayang orang mungkin ya ini asumsi gue aja silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian tahu sumber informasinya dan satu lagi yang gue kagum dengan kreativitas lelur kita adalah bagaimana mereka membangun karakter Gatot Kacah sebagai karakter yang OP mulai dari kelahirannya yang ajaib dimana gak ada satu senjata pun yang bisa memotong tali pusarnya lalu pada saat ia diceburkan dan digodok di dalam kawah candar di muka hingga ia mendapatkan kekuatan otot kawat tulang besi belum lagi berbagai macam kesaktian yang dimiliki oleh Gatot Kacah seperti Brajamusti Narantaka Esmu Gunting Kilatatit dan lain-lain nah semua itu gak ada di karakter Gatot Kacah versi India so sekali lagi gue mau ucapkan kudos buat para leluhur kita yang mengembangkan karakter Gatot Kacah keren banget oke pembahasan berikutnya adalah gue mau sedikit menjabarkan sisi dari karakter Gatot Kacah yang mungkin gak familiar atau gak populer atau setidaknya perspektif yang jarang diangkat di sebuah cerita kita mulai dengan menjabarkan karakter Gatot Kacah yang populer dan kita kenal setidaknya dari kisah pewayangan atau komik-komik R.A. Kosasi Gatot Kacah adalah karakter tank yang paling banyak membunuh Kurawa di Perang Kuruksetra kemampuannya yang bisa terbang membuatnya menjadi karakter paling unik yang ada di Epos Mahabharata dengan kemampuan ini ditambah dengan ajian-ajian lain Gatot Kacah dengan bebas menghantam pasukan Kurawa dari udara dan kadang menjatuhkan badannya bagai bom atom ke pihak Kurawa dan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar selain itu Gatot Kacah dikenal dengan pengorbanannya dimana ia merelakan nyawanya direnggut oleh karena agar pamannya Arjuna selamat dari senjata konta setidaknya itu sedikit cerita tentang Gatot Kacah nah hal-hal yang akan gue jabarkan berikut adalah perspektif lain tentang karakter Gatot Kacah setidaknya ini dari point of view gue dalam melihatnya ya pertama kalian tau gak selain seorang ksatria Gatot Kacah ini boleh dibilang seorang general perang yang menguasai tentara non-manusia yes bahwa tentara Gatot Kacah terdiri dari berbagai jenis makhluk alam lain seperti raksaksa siluman iblis dan lain-lain kenapa bisa begitu well selain dari Gatot Kacah sendiri adalah seorang raksaksa kerajaannya Pringgondani dulunya adalah bekas rimba atau hutan Kamiaka yang dulu dibuka oleh Bima untuk kerajaan Indraprasta makhluk-makhluk yang dulu berdiam di rimba Kamiaka akhirnya mengabdi pada Gatot Kacah bahkan Gatot Kacah mempunyai pasukan perang khusus yang isinya adalah prajurit-prajurit makhluk halus yang dulunya pernah mengabdi pada Rahwana wow kedua Gatot Kacah ini mempunyai skill scouting alias mengintai daerah musuh kemudian skill sebagai mata-mata dan juga sebagai messenger atau penyampai pesan ini dikarenakan beberapa trait dari karakternya seperti kemampuan untuk terbang bisa membuat sebuah ilusi untuk mengecoh lawan bahkan bisa menghilang salah satu yang gue ingat adalah saat Gatot Kacah mengintai di daerah pertahanan Kurawa untuk mencari jaya derata yang dicari-cari oleh Arjuna dan disemunyikan di dalam formasi chakra viuha yang ketiga hal menarik yang menurut gue jarang disorot terkait Gatot Kacah adalah karakternya yang termasuk dalam klan raksaksa dan ini sebenarnya yang membedakan dia dengan karakter-karakter lain setidaknya di era Mahabharata berbeda dengan era Ramayana dimana karakter-karakter dengan klan siluman itu banyak dijumpai bahkan Rahwana beserta keluarga dan keturunannya pun kebanyakan raksaksa dan siluman menurut gue ini kenapa karakter Gatot Kacah terasa sangat opi di era Mahabharata karena dia seorang raksaksa dan ini yang memberikan dia banyak keistimewaan seperti bisa terbang tubuhnya bisa membesar dan mengecil menghilang membuat sebuah ilusi dan lain-lain berbeda dengan karakter-karakter lain di Mahabharata yang biasanya masuk dalam kelas ksatria guru bahkan demigod yang tetap butuh senjata sakti untuk menampilkan sesuatu yang spesial Gatot Kacah ia gak perlu itu semua karena boleh dibilang ia karakter superhumanoid yang melampaui kesaktian manusia yang keempat adalah tentang kematian Gatot Kacah dan gue akan mulai dengan fakta menarik ini kalian tahu gak pada saat kematian Gatot Kacah dan semua Pandawa berduka sebaliknya Krishna tersenyum tertawa bahkan katanya hingga berdansa sebelum gue sampaikan alasan tentang hal ini mari kita lihat kronologisnya dulu bagaimana kejadian terbunuhnya Gatot Kacah just in case dari kalian belum ada yang tahu jadi di malam ke-14 perang Kuruksetra atas perintah dari Krishna Gatot Kacah menyerang pihak Kurawa dan mengakibatkan kerusakan yang hebat diantara para prajurit Kurawa kenapa ia menyerang pada saat malam hari karena sebagai seorang raksasa dan siluman malam hari adalah puncak tertinggi dimana ia bisa menggunakan kesaktiannya Gatot Kacah membuat ilusi dengan menciptakan ratusan siluman dan mengakibatkan kekacauan di pihak Kurawa dari pihak Kurawa tidak ada yang bisa mengimbanginya kecuali Karna dan Aswatama bahkan Duryodhana sendiri terluka akibat dari aksi Gatot Kacah tersebut sadar bahwa aksi Gatot Kacah tidak bisa dihentikan Duryodhana meminta Karna untuk melepaskan senjata dewa yang bernama Vasavi Shakti alias Konta untuk membunuh Gatot Kacah namun karena berencana menyimpan senjata sakti yang bisa membunuh siapapun bahkan dewa tersebut untuk membunuh Arjuna Duryodhana yang terluka parah dan marah berkata kepada Karna apabila membunuh Arjuna lebih penting dari melihat sahabatmu ini terluka karena Gatot Kacah kamu bisa menyimpan senjatamu wahai Karna namun bagi Karna tidak ada hal lain yang lebih penting di dunia ini dibanding persahabatannya dengan Duryodhana tanpa ragu lagi ia pun melepaskan senjata konta dan menembus tubuh Gatot Kacah Gatot Kacah yang terluka dan tahu ajalnya akan datang tiba-tiba ia memperbesar ukuran tubuhnya berkali-kali lipat dan menjatuhkan diri ke arah pasukan Kurawa dan mengakibatkan kerusakan yang luar biasa Gatot Kacah pun gugur di malam ke-14 perang Kuruksetra terkait dengan gugurnya Gatot Kacah ada dua pertanyaan yang bisa kita tanyakan atas peristiwa ini pertama kenapa Krishna gembira dengan gugurnya Gatot Kacah jawaban umumnya adalah karena secara tidak langsung Gatot Kacah berhasil menyelamatkan pamannya Arjuna dari senjata kontak kepunyaan Karna Krishna tahu sebelum hadirnya Gatot Kacah di malam ke-14 perang Kuruksetra kekuatan antara Pandawa dan Kurawa boleh dibilang tidak seimbang karena Karna masih mempunyai senjata kontak yang akan digunakan untuk membunuh Arjuna dan Krishna tahu kematian Arjuna hanya berujung kepada kekalahan Pandawa itu kenapa ia mengirim Gatot Kacah untuk berkorban demi nyawa pamannya Arjuna dalam kisah pewayangan Jawa babak ini disebut dengan judul tugas perlayah pertanyaan kedua adalah kenapa Gatot Kacah bersedia untuk menerima permintaan Krishna untuk menjadi tumbal bagi senjata kontak tentu aja terlepas dari respeknya terhadap Krishna dan pamannya Arjuna tapi sebenarnya ada hal lain yaitu tentang penerimaan atau status di keluarga Barata karena Gatot Kacah dan ibunya Hidimbi berasal dari klan atau ras raksaksa mereka tidak pernah merasa menjadi bagian dari keluarga Barata Gatot Kacah sendiri berkata ia tidak akan pernah bisa setara dengan sepupunya yang ia cintai yaitu Abhimanyu namun Krishna pun menjawab segala sesuatu berjalan sesuai dengan waktunya masing-masing dan kedatangan Gatot Kacah di malam ke-14 Perang Kuruksetra akan mengubah semuanya Gatot Kacah akan menjadi kesatria terkenal dan keluarga Barata akan berhutang budi padanya sebuah tugas yang akhirnya merenggut nyawa Gatot Kacah membuatnya terkenal dan terangkat statusnya di keluarga Barata bayangkan kalau saja tidak ada seorang kesatria seorang raksaksa yang bernama Gatot Kacah nah segitunya video kali ini cukup panjang juga ya durasinya gak apa-apa lah setelah sebulan lalu gue gak begitu banyak bikin konten karena kesibukan kantor juga nah akhirnya bulan ini gue bisa gaspol bikin konten lagi guys gimana menurut kalian tentang karakter Gatot Kacah apakah pembahasan yang gue share barusan cukup informatif buat kalian tulis feedback kalian di kolom komentar atau kalau ada hal-hal lain terkait karakter Gatot Kacah yang kalian mau tambahkan dari versi Wayang Jawa mungkin nah tambahkan juga di kolom komentar jangan lupa tulis juga kalau kalian punya ide selanjutnya bahas apa lagi atau karakter siapa lagi oh iya untuk video kali ini gue mau sedikit survey melalui tombol like kira-kira ada berapa orang yang benar-benar suka dengan konten Mahabharata ini jadi kalau kalian lihat video ini dan kalian suka dengan konten ini please luangkan waktu kalian untuk like video ini gue mau lihat ada berapa orang yang benar-benar fans hardcore dari seris ini tapi kalau gak suka ya boleh dislike juga kok seperti biasa follow instagram gue tangan belang cek link di deskripsi untuk informasi yang berlanjut tentang video ini thanks for watching i'll see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati